Press office-nya di hari pertama, hari yang berat bagiku, saya perlu menyesuaikan banyak hal di praktis satu. Saya punya masalah dengan grip, saya merasa motor selalu melayang, tanpa cukup kontak antara ban dan aspal. Untuk praktis dua, kami sedikit mengubah pengaturan suspensi dan perasaan nyaman meningkat secara signifikan selama sesi praktis kedua tersebut. Namun, itu belum cukup karena jarak waktu putaran dari yang tercepat masih terlalu jauh. Kami harus bekerja keras, namun data-data menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan. Kemudian di hari Sabtu, akhir pekan ini sulit bagi saya. Saya berjuang di semua sesi. Setiap sekelur saya melakukannya lebih baik, tetapi saya membutuhkan lebih banyak untuk berada di lap time 1 menit 42 detik. Saya harus menemukan beberapa detail dan memperbaikinya untuk balapan besok. Tapi yang utama ada di pihakku. Saya ingin menikmatinya seperti di Barcelona. Dan pernyataan Mario ketika balapan usai adalah, Akhir pekan ini adalah salah satu yang terberat dalam karir saya. Saya sudah berjuang sejak praktis satu. Perasaan selama balapan adalah yang terbaik di akhir pekan. Saya melakukan yang terbaik, tetapi itu tidak cukup untuk mengejar kelompok grup terdepan. Memulai dari belakang pastinya tidak membantu. Kami sekarang pindah ke India. Sebuah sirkuit yang baru yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Ini bisa menjadi peluang bagus bagi saya. Oke, jadi kalau kita baca ya pernyataan Mario. Intinya dari praktis satu itu Mario tidak memiliki grip di motornya. Motornya itu kayak melayang-melayang dan antara ban sama asfal itu kayak nggak nge-grip lah. Intinya seperti itu. Kemudian di praktis tiga kualifikasi Mario juga masih kesulitan. Walaupun sudah setup suspensi dan segala macemnya. Tapi untuk bisa mendapatkan lap time 1 menit 42 detik itu udah berat banget. Dan mentok di 1 menit 43an aja. Di balapannya pun Mario juga mungkin lebih oke daripada di saat praktis 1, 2, 3 dan kualifikasi. Namun start dari posisi belakang itu sangat menyulitkan bagi Mario. Mungkin bagi pembalap lain it's okay masih bisa melompat indah dari posisi 28. Dia bisa finish di posisi 5 dan segala macem. Tapi kita lihat juga motornya seperti apa, timnya seperti apa, pembalapnya seperti apa. Kalau balapan one make race seperti Red Bull Rockies Cup ataupun Yamaha R3 European Cup. Itu masih mungkin banget motor disediakan. Motornya sama semua. Hanya setup-setup yang berbeda. Sedikit aja. Selebihnya sama dan skill pembalap yang menentukan. Tapi kalau sudah motor 3, balapan yang sangat ketat. Dari posisi 1 hingga posisi 20 itu bisa dari kurang 1 detik lap time-nya. Jadi bisa kita bayangin, kalau udah tertinggal 1 detik ataupun 2 detik itu udah sampai posisi terbelakang. Otomatis pembalap udah susah untuk bisa mengejar race pace dari pembalap di depannya. Intinya kan yang kita pahami seperti itu. Balapan yang sangat-sangat keras, kompetitif banget dan juga semuanya hebat dari yang terhebat. Jadi gak ada pembalap yang buruk. Karena kalau pembalap buruk, salah satu contoh parameternya adalah dia gak bisa lolos praktis. Itu pembalap buruk. Dia gak bisa lolos kualifikasi, akhirnya gak bisa balapan. Kemarin ketika MotoGP Misano itu ada pembalap pengganti, yaitu pembalap Jepang. Itu gak lolos 105%. Catatan waktunya akhirnya gak bisa meneruskan hingga kualifikasi apalagi ikut balapan. Padahal dia juara di kejuaraan Endurance World Championship. Jadi kita bisa bayangin kan, pembalap yang biasa menunggangi motor 1000cc pun ketika di MotoGP lap timenya kurang. Gak lolos praktis, gak lolos kualifikasi. Gak bisa ikut balapan. Jadi buat saya sih, bukanlah saya sekedar finish, sekedar ikut balapan, Mario Saju udah bagus. Bukan, tapi lebih kepada dia bisa ikut praktis. Lap timenya itu gak sampai tertinggal 5 detik, tertinggal 10 detik apalagi ya. Itu sudah bagus. Cuma memang harus ditingkatkan agar dia bisa mengejar pembalap terdepan. Dan tidak tertinggal seperti yang sudah kita lihat kan. Jadi gitu balapan sudah dimulai. Mario Saju yang memang sudah memiliki defisit tertinggal 1 detik, 2 detik ketika balapan. Itu yang harus kita pahamin. Jadi teman-teman tuh jangan cuma ngelihat result, hasil, hasil, hasil. Iya, ini bukan olahraga kayak bola yang bisa kita ganti, ganti-ganti aja. Yang penting KTP-nya Indonesia, pembalap Indonesia. Bisa tuh diganti Mario dengan Aldi. Gak bisa mas bro. Aldi itu dibesarkan oleh Yamaha. Mana mungkin juga Yamaha sih kesempatan Aldi untuk Honda Team Asia. Namanya aja Honda Team Asia. Ini bukan bola gitu kan. Pemain junior gantiin pemain senior. Pemain U17 dinaikin ke pemain senior. Saya gak ngikutin bola. Tapi saya jujur aja mungkin pemahamannya kayak gitu kan. Jadi kita harus paham juga mereka memiliki kontrak. Mereka memiliki ikatan. Dan otomatis ya gak bisa gitu-gitu juga. Oke. Mungkin gini aja konten santai. Jadi mudah-mudahan teman-teman semakin dewasa. Semakin bertambah lagi wawasannya. Bisa menularkan kepada saya juga wawasan-wawasan balapnya. Jadi kita bisa saling sharing di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.